Oke guys, balik lagi dengan gue Jaki di Belanja Saham Dan pada video ini gue mau bahas UNTR atau United Tractors guys Nah, United Tractors ini kan anaknya Astra Astra, jago banget dalam diversifikasi bisnis Lu tau sendirilah, anak usahanya Astra yang terdaftar di Bursa Ethik Indonesia aja Ada Astra Grafia, ada UNTR, ada Astra Agro Lestari Terakhir Astra itu membeli saham rumah sakit kode emitennya Hill Gue kalau gak salah Hermina kalau gak salah Kalau Hermina dan dirutnya Astra sendiri ini mengatakan bahwa Bisnis kesehatan ke depan masih menjanjikan seperti itu guys Nah, gue belum akan ngomongin harga sahamnya ya guys ya Gue baru mau ngomongin kenapa UNTR layak di hold untuk jangka panjang Jadi begini guys UNTR ini sendiri menurut gue alasan yang pertama adalah Kenapa dia layak di hold untuk jangka panjang Diversifikasi bisnis Jadi UNTR sendiri punya banyak lini bisnis Mulai dari penambangan batu bara, kontraktor pertambangan Kemudian mesin untuk konstruksi dan sebagainya guys ya Penambangan emas Banyak UNTR sendiri Jadi dia dapat duit dari berbagai banyak lini usaha Seperti itu guys Diversifikasi bisnisnya UNTR ini banyak berbeda dengan Kayak misalkan berbandingkan Bukit Asam Bukit Asam itu ya penjualan batu bara Tapi kalau UNTR ini ada banyak Artinya diversifikasi bisnisnya UNTR ini bagus Dan kalau lu lihat di laporan keuangan 2022 semester 1 Ada yang baru disitu Energi Pemasukan UNTR ada energi Memang belum banyak pendapatannya Tapi dari yang tadinya tidak ada di tahun 2021 Tahun 2020 2019 Nah di tahun 2022 ini ada Dan bisnis energi di saat ini itu masih menyajikan Jelas banget Itu alasan pertama UNTR Diversifikasi bisnis Yang kedua adalah dividennya Dividen payout ratio Itu ideal Jadi begini guys Dividen yang terlalu banyak Terlalu jumbo Itu juga gak bagus Kalau dividen terlalu pelit Ya Gak bagus juga Ada yang dividennya pelit Kayak misalkan INKP TKIM Kemudian grup-grupnya MNC Terus terang grup-grupnya MNC Gue gak pernah masuk guys Sampai saat ini Bukannya ngasih dividen Yang ada malah layak isu Nah ini gue sendiri ya guys Penurut gue pribadi Gue gak pernah masuk di grupnya Bakri Nah Si UNTR ini Untuk dividen payout ratio-nya Dia ideal Dari tahun 2019 2020 2021 Selalu membagikan 30% Sampai 44% Lu boleh cek sendiri di laporan keuangannya Artinya Gak semuanya laba bersihnya Diambil buat perusahaan Tapi gak semua laba bersihnya Dibagi buat investor Begitu guys Jadi Si UNTR ini masih tetap Menyimpan laba bersihnya Untuk apa guys Untuk ekspansi bisnis Seperti itu Dan kalau misalkan Dividennya Tidak dibagikan semua Laba bersihnya Yang gak dibagikan semua sebagai dividen Artinya Laba bersihnya ini Kan masih bisa disimpan UNTR Nah Ekuitasnya UNTR ini Dalam jangka panjang Akan naik Kalau ekuitasnya naik Book value-nya Makin naik juga Kalau book value-nya naik Maka harga sahamnya pun Akan naik Dalam jangka panjang Seperti itu guys Jadi Alasan kedua UNTR Untuk UNTR Layak hold jangka panjang Adalah karena Dividen payout rasionya Itu ideal Lu coba lihat Perusahaan-perusahaan Yang membagikan Dividen payout rasionya Ideal Kayak Indofood INDF ICBP Kemudian UNTR ini BBC Dalam jangka panjang Harga sahamnya naik Pasti akan turun Akan naik Akan turun Akan naik Tapi dalam jangka panjang Lu lihat grafiknya Dia akan naik terus Seperti itu guys Beda kalau misalkan Untuk perusahaan Yang kayak Medco Medco MEDC Lu lihat grafiknya Dia dalam jangka panjang Ya disitu-situ aja Mondar mandir Di angka 700 800 900 1000 Kemudian paling tinggi ya 1400 Gak pernah menyentuh Angka 5000 Sejak 2008 Atau 2010 Karena kenapa? Ya kadang dia bagi Dividen gede Kadang dia gak bagi Dividen 2 tahun terakhir Jadi Investor juga Ini gimana sih Maunya si perusahaan Mana utangnya gede Begitu ya Nah Seperti itu guys Itu 2 alasan Kenapa UNTR Menurut gue Layak untuk investasi Jangka panjang Nah Sekarang Soal harga sahamnya Harga sahamnya UNTR ini Kan di harga 32 ribu guys Harga 32 ribu Menurut gue Mahal Bener Udah mahal Karena Untuk saat ini Adalah Saatnya menikmati Hasil-hasil Cuan Dari orang yang Berinvestasi Batu bara Sejak tahun 2020 2021 Itu Cuan-nya udah Di atas 50% Gue yakin UNTR ini Bisnisnya Memang Bergerak Di sektor-sektor Pertambangan Dan penjualan Alat berat Nah UNTR di harga 32 ribu Yang menurut gue Sudah mahal Dia akan turun lagi Apalagi dia Sudah bagi Dividend kan guys Sudah bagi Dividend 800 per lembar Kalau EPS-nya ada EPS-nya setahun Itu aja 5.500 Maka 40%-nya Adalah 2.000 Sekitar 2.400 Guys Atau 2.200 Seperti itu Nah Kalau misalkan Sudah dibagikan 800 perak Maka Itu Dividend interim Kan udah dibagikan 800 perak Maka nanti Di dividend finalnya UNTR berpotensi Membagikan 1.400 Per lembar Guys Itu kalau misalkan Manajemennya UNTR Masih Membagikan Dividend payout ratio 40% Dari laba bersih Ya Tapi kalau misalkan Nanti Laba bersihnya meningkat Atau manajemen Berpikiran lain Dividend payout ratio Gede Bisa jadi Harga saham UNTR Akan naik lagi Tapi UNTR ini Sudah Di atas Dan menurut gue Dia akan turun lagi Kalau misalkan Harga komoditasnya Sudah berangsur turun Seperti itu guys Ingat Harga komoditas Itu gak bisa Terus-terusan tinggi Dan nanti Ketika supply and demandnya Sudah stabil Harga komoditas Dengan sendirinya Akan turun Dan UNTR ini Paling besar Adalah Pendapatannya Dari sektor Pertambangan Dan Penjualan Alat berat Di bidang Kontraktor Pertambangan Itu sendiri Sudah bisa Di atas 6 triliun Seperti itu Lu bisa Lihat laporan Keuangannya Jadi Kalau misalkan Lu mau Hold jangka panjang UNTR Layak Lu kalau misalkan Mau beli saat ini Sudah kemahalan Lu harus siap Dengan resikonya Bahwa UNTR ini Akan turun Sahamnya Tapi Kalaupun turun Dia gak akan Balik ke 10 ribu Ke 5 ribu Ke 12 ribu Enggak Dia karena Ekuitasnya Terus bertumbuh Seperti itu Dan kalau misalkan Lu hold jangka panjang Misalkan Harga sahamnya turun Lu tetap akan Dapat dividennya Seperti itu Sekali lagi Ini bukan Ajakan jual Atau beli Dan keputusan Investasi ada Di tangan lu Masing-masing Kita ketemu Di video selanjutnya Ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya